Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, K. Tamso menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai progres report penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ ini disampaikan pada rapat paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mulyani Siregar. Di awal pemaparannya, Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf Bupati Usman Ermulan yang tidak dapat hadir karena masih dalam masa terapi penyembuhan di Jakarta. Apa yang sesatai dengan baik di LKPJ, benar-benar betul adalah LKPJ Bapak Umat, karena dimanapun tidak ada yang mananya di Jakarta DPRD Mulyani Siregar. Karena itu, beliau beruntas dan sesuai untuk memanjakan LKPJ ini sesuai dengan suatu khas, dan ini memang sesuai dengan aturan, dan juga di distribensi yang berlaku di negara kesambungan pemerintah ini. Kemudian, mengatakan kepada Bapak Umat ini, sakitnya Bapak Umat ini, dan juga meminta sebagai signal untuk menyampaikan ukuran sakit yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Mulyani Siregar. Bapak Umat ini, saya ingin mengatakan masalah penyembuhan yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Mulyani Siregar. Dalam pemaparan LKPJ tahun 2013, Wakil Bupati menyampaikan kebijakan pemerintah daerah tahun 2013, pada hakikatnya merupakan bagian integral dan berkelanjutan dari arah kebijakan pembangunan dalam dokumen perencanaan. Sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2016. Di akhir laporannya yang cukup panjang, Wakil Bupati mengatakan pada intinya bahwa di tahun 2013 pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tergambar dari perkembangan indikator-indikator makro yang positif, BAD meningkat, pembangunan infrastruktur berkembang, dan beberapa sektor lainnya. Sidang paripurna berakhir dengan ditandai penyerahan nota penyampaian LKPJ 2013 dari Wakil Bupati Katamco kepada Mulyani Siregar sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih telah menonton!